Ini ada sebuah bihara yang sudah ada sejak tahun 1600an dan ini menjadi destinasi utama malam perayaan tahun baru Imlek bagi warga di kota Pontianak dan disana ini banyak sekali warga menjalani prosesi doa demi menyambut kehidupan di tahun babi tanah. Nah begitu pun di Aceh meski hidup di kota Serambi Mekah, warga keturunan Tionghoa disana bisa tenang beribadah berkat sikap toleransi antarumat yang sudah terjalin sejak lama. Betul, nanti dari Bekasi, Jawa Barat, ratusan warga Tionghoa merayakan malam tahun baru Imlek di klenteng Hoklai, Kiong. Dimana ratusan lilin beragam ukuran ini menyala rapi sebagai simbol penerangan bagi kehidupan di tahun ini. Kungsi! Beginilah suasana wihara bodhisattva Karania Meta di kota Pontianak jelang perayaan Imlek, Senin malam kemarin. Meski diguyur hujan tak menjerutkan antusias masyarakat keturunan Tionghoa untuk beribadah. Wihara tertua di kota Pontianak ini menjadi salah satu tempat paling ramai didatangi warga saat malam pergantian tahun baru Cina. Di tahun babi tanah kali ini mereka berharap bisa mendapat keberkahan sepanjang tahun. Tempatnya di tahun babi tanah ini, di tahun 2019 ini, agar semakin berjaya dan mungkin sukses untuk semuanya. Wihara bodhisattva Karania Meta yang dibangun sejak tahun 1649 Masehi menjadi saksi sejarah perkembangan kaum Tionghoa di kota ini. Selain menjadi tempat peribadatan, wihara ini juga telah ditetapkan sebagai jagar budaya kota Pontianak. Suasana damai akan toleransi antar umat beragama terpancar di malam perayaan Imlek di kota Banda Aceh. Meski dikenal sebagai kota serami Mekah yang mayoritas berpenduduk muslim, ibadah dan ritual warga keturunan Tionghoa di sana berjalan aman dan tenang. Tidak ada penjagaan berlebihan yang dilakukan oleh pihak amanan. Sikap saling menghargai di kalangan masyarakat sudah terjaga setiap harinya. Warga Tionghoa mengaku senang dan bahagia bisa diperdampingkan dengan masyarakat Aceh. Cerita toleransi saya rasa di Aceh, apalagi di kota Banda Aceh kita suka lihat. Dari dulu sampai sekarang itu boleh katakan tidak pernah ada masalah. Tidak pernah ada konflik agama dan sebaiknya. Jadi toleransi sangat bagus di Banda Aceh sini, umumnya di Aceh. Suasana tentram dan bisa saling hidup berdampingan antar masyarakat asli Aceh. Dan warga keturunan Tionghoa sudah berjalan sejak masa kesultanan Iskandar muda. Meski berbeda agama, sikap saling menghargai dan toleransi bisa terus dijaga. Senin malam kemarin, kelenteng Hoklaikiong di jalan Mayor Oking. Kota Bekasi, Jawa Barat ramai dikunjungi warga keturunan Tionghoa yang ingin merayakan Imlek. Di kelenteng yang sudah berusia ratusan tahun ini, masyarakat bisa jalan di prosesi doa dan ibadah dengan khusyuk. Menurut pengurus kelenteng, perayaan Imlek di Talbabitana ini cukup berbeda dari tahun sebelumnya. Ramainya pemasangan lilin di malam tahun baru Cina kali ini diharapkan bisa jadi simbol kemajuan, penerangan, kedamaian, dan kenyamanan bagi kehidupan. Di tengah ruangan kelenteng, ribuan lilin berbagai ukuran menyenyala rapi. Lilin-lilin yang terregistrasi atas nama pemiliknya ini bisa berharga ratusan ribu rupiah untuk ukuran kecil, dan besar juta rupiah untuk ukuran besar. Tim Liputan melaporkan untuknya.